Dari luar, ruang belajar di SMP Negeri 3 Abang Kabupaten Karangasom terlihat baik-baik saja. Namun ternyata, pelafon ruang belajar ini jebol. Bukan hanya satu atau dua saja yang rusak. Namun, pelafon rusak terjadi di 16 ruang belajar. Kondisi memprihatinkan ini sudah dialami siswa dan guru sejak gempa lombok pada bulan Juli 2018 lalu. Sebagian atap posisinya sudah bergeser dan menyebabkan air masuk ke dalam ruangan ketika hujan. Kondisi ruangan kelas yang kami miliki, dari 16 ruang belajar, semuanya pelafon atap itu akibat gempa lombok tahun yang lalu, yang sampai mencapai 7 skala Richter, pelafon semua jebol. Atap juga banyak yang bergeser dan runtuh. Nah, itu mengakibatkan suasana belajar, ruang belajar kami mengalami, ya istilahnya terganggu. Dalam keterbatasan, para siswa mencoba untuk belajar dengan baik, meski kondisi ini cukup dirasa kerap mengganggu. Lumayan sih, agak ribet karena kan kalau musim panas, panasan, kalau musimnya mendung kita nggak bisa belajar karena di ruangan ini gelap. Kalau hujan gimana? Kalau hujan kita di kelas saja, tapi bisa kalau hujan derasnya itu getengnya bocor. Semoga nanti ke depannya sekolah ini bisa dibagusin, bisa direnovasi, biar adik-adik kelas yang akan datang bisa lebih nyaman ke kelas Y. Perusakan ini sudah dilaporkan ke pihak Dinas Pendidikan, namun hingga kini belum ada perbaikan. Mereka berharap segera dilakukan perbaikan agar proses belajar mengajar dapat kembali berjalan lancar. Eka Winarta, Kompas Dewata